Kita lanjut, soal nomor 2, sebuah hair dryer digunakan pada tegangan 220 volt, berarti diketahui itu V sama dengan 220 volt dan arus adalah 1,4 ampere. Jika hair dryer digunakan selama T5 menit, jadikan ke detik berarti 5 x 60 sama dengan 300. Dengan efisiensi energi sebesar 65%, hitunglah kalor yang dihasilkan hair dryer. Berarti yang ditanya itu kalor yang dihasilkan, key yang dihasilkan. Nah, kalau key yang dihasilkan, berarti kita cari dulu ya, kan W itu sama dengan key. Nah, W itu kan V x I x T sama dengan key kan, V 220 x 1,4 x 300, berarti dapat keynya itu nanti adalah 92,400 Joule. Nah, ini kan kalau dia, ini efisiensinya kalau misalnya 100%, kalau misalnya dia yang ditanya hitung kalor yang dihasilkan, kalor yang dihasilkan itu berarti kan ini efisiensinya 65%, ya kan. Berarti kalor yang terbuang itu adalah persentase, berarti persentase kalor yang terbuang itu adalah 100% kurang 65%, jadinya dapat 35%. 35% kan, 35% ini kan sama dengan 0,35. Nah, jadi yang ditanya key yang terbuang itu berarti sama dengan 92,400 Joule x 0,35. Jadi, dapatnya itu adalah 32,340 Joule, nah Joule ya, jadi ini adalah yang terbuang gitu, karena efisiensinya kan 65%, jadi nggak mungkin kalau 65% kan berarti energi yang dihasilkan itu besar ya. Nah, jadi makanya key yang terbuang itu adalah 32,000 Joule. 32,340 Joule, oke.